ASKAP PSSI Kabupaten Rejang Lebong resmi menggelar Turnamen Sepak Bola Piala Suratin 2024 Zona Timur Bengkulu untuk usia 13 dan usia 15 tahun. Ketua ASPRO PSSI Bengkulu, AKBP Hari Irawan mengungkapkan, Turnamen Piala Suratin di Provinsi Bengkulu digelar dalam 3 kategori, mulai dari usia 13 yang diikuti sebanyak 16 tim, usia 15 tahun diikuti 17 tim, dan usia 17 tahun diikuti 10 tim. Baik, jadi konsep tahun ini untuk Piala Suratin baik 13, 15, dan 17, itu masing-masing untuk 13 ada 16 tim, dan untuk 15 ada 15, dan juga yang untuk Piala Suratin itu kita pulih. Sementara itu, Ketua PSSI Kabupaten Rejang Lebong Putra Maswigoro mengatakan, di zona timur Bengkulu ini terdapat 4 tim yang mengikuti Piala Suratin, diantaranya Religious FC Persilar Persus Lebong dan Garuda Tribrata Kepahyang. Selain digelar di Kabupaten Rejang Lebong, kompetisi ini juga dilaksanakan di kota Bengkulu, dan dua tim terbaik dari masing-masing usia akan bertanding di tingkat Provinsi Bengkulu. Handril Waldinata, RBTV, melaporkan.